Ini persoalan, Anda sebagai anggota pers yang mantan pers, Anda juga harus tunduk kepada undang-undang pokok pers Harus tunduk, tidak ada persoalan lain, tidak ada masalah lain Tidak ada seorang anggota pers yang tidak tunduk, apalagi kalau Anda sudah melakukan OKW, sudah lulus OKW Ini persoalan yang harus kita luruskan Harus kita luruskan ini Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa ada masalah begini-begini, ada fakta enggak, ada saksi tidak Saya tadi katakan, seorang saksi bukanlah saksi, unus tektis, unus tektis Seorang saksi bukanlah saksi menurut hukum Menurut hukum lebih kian, seorang saksi bukanlah saksi Nah, siapa yang mau menjadi saksi? Kalau saya mau mencari Anda, Anda mau enggak menjadi saksi? Mau enggak? Ini masalah Ini masalah bagi kita semua Jadi jangan dikatakan bahwa pers itu tidak bergerak Bergerak Persoalan tidak ada yang mau menjadi saksi Apalagi anggota DPR Menjelang dua tahun terakhir Apa Anda pikir bahwa ada anggota DPR kita itu mementingkan rakyat? Tidak, mementingkan kursinya dulu lagi atau tidak? Ini persoalan Ini persoalan kita Mereka duduk lagi atau tidak? Nah, lantas siapa yang mau kita wawancarai? Pers, tugasnya hanya bertanya Tidak lebih dari itu Tidak lebih dari itu Dia tidak boleh melahirkan opini Fakta dan opini harus dipisahkan Harus dipisah Tidak bisa tidak Nah, inilah yang kami hadapi Nah, dengan undang-undang pokok pers Kami harus taat di dalamnya Kode etik jurnalistik Harus kita taati di dalamnya Sama saja dengan kode terang Punya undang-undang Punya kode etik Punya kode etik Tidak bisa kita lari dari kode etik Nah Kalau ada orang disini Yang mengaku dirinya pers Tidak taat pada undang-undang pokok pers Dan tidak taat pada kode etik jurnalistik Dia bukanlah pers Itu saya nyatakan seperti ini Dia bukan seorang jurnalis Masalah Apakah Ada yang Tahun 2014 Ada yang meninggal atau tidak Itu adalah keterangan langsung Daripada Ketua KPU Dan juga Ketua KPU Provinsi Siapa Ketua KPU Provinsi? Yulhasni Tuntun dia Dan itu kita beritakan Ketua KPU Pusat Menyatakan itu Tidak benar Tuntun dia Kita hanya Tugas kita hanya memberitakan Itu saja saya rasa Terima kasih